Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat bersama Polda Sulbar musnahkan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat sekira 1.360 gram dari dua kasus yang berbeda. Sebanyak 382,11 gram yang ditangani BNNP Sulawesi Barat serta 1.015,68 gram sabu yang ditangani Polda Sulawesi Barat. Pemusnahan barang bukti narkotika golongan 1 yang mengandung metamfetamin atau sabu seberat 1.360,98 gram dari dua kasus yang berbeda. Sebanyak 382,11 gram yang ditangani BNNP Sulawesi Barat serta seberat 1.015,68 gram sabu yang ditangani Polda Sulawesi Barat. Pemusnahan tersebut digelar di halaman kantor BNNP Sulawesi Barat, Jalan Yosudar Somamuju. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Brigadir Jenderal Polisi Sumirat Duyanto mengatakan, pihaknya bersama Polda Sulawesi Barat melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dari dua kasus yang berbeda. Tentunya, hal tersebut merupakan upaya penyelamatan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika bagi generasi muda. Brigadir Jenderal Polisi Sumirat Duyanto juga menyampaikan bahwa, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, total sabu dengan berat 1.360,98 gram akan disisihkan, yakni seberat 8,89 gram dari BNNP Sulawesi Barat dan dari Polda Sulawesi Barat akan disisihkan sebanyak 27,92 gram untuk kepentingan penyidikan, persidangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, tersangka terjerat Pasal 112, Pasal 114 Junto 132 dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara atau hukuman mati. Jadi, hari ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat bersama-sama dengan Polda Sulawesi Barat melaksanakan pemusunan barang bukti narkotika golongan 1 mengandung metamvetamin atau sabu seberat 1.360,98 gram dari dua kasus yang berbeda yang ditangani oleh BNNP Sulawesi Barat dan juga ditangani oleh Polda Sulawesi Barat. Untuk yang ditangani oleh BNNP Sulawesi Barat ada seberat 382,11 gram sabu sedangkan yang ditangani oleh Polda Sulawesi Barat seberat 1.015,68 gram sabu. Untuk yang disisihkan sesuai dengan peraturan undang-undang itu dari Badan Narkotika Nasional seberat 8,89 gram dan dari Polda Sulawesi Barat seberat 27,92 gram semuanya untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan persidangan dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Tersangka diancam dengan pasal 112,114, yunto 132 dengan ancaman minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun atau hukuman mati.